Tadarus kita pada sore hari ini insya Allah surat 41 surat Al-Hujurat ayat 10 yang nanti kita akan membahas tema yang terkait pada hari ini Jangan sibuk dengan aib orang lain ini dasar ayatnya surat Al-Hujurat ayat 10 Sebagai dasar tema kita malam hari hari ini saya sekali semuanya sekali E'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem E'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem إنما المؤمنون إخوة إخوة فأصلحوا بين أخوائكم والتقوة والتقوة لعلكم ترحمون Ya ayuhah الذina amanu Ya ayuhah الذina amanu لا يصحر قوما من قوم عسى عَسَا يَقُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ أَنْ يَقُونَ أَنْ يَقُونَ أَنْ يَقُونَ وَلَا تَنَابَزُ بِئْسَا يَسْمُ الْفُسُوقُ بعد العيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَيْكَهُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَيْكَهُمُ الظَّالِمُونَ satu ayat lagi dibitirkan يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَزْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ظَنِّ إِصْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ 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 أَيُّهِبَّ أَهَدُكُمْ أَيُّهِبُ أَهَدُكُمْ أَيَّ كُلَّ لَحْمَ أَخِيْهِ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِحْتُمُهُ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ Orang-orang yang beriman itu sungguhnya bersaudara. إِنَّ وَالْمُؤْمِنُونَ الْإِخْوَحِ Sebab itu kalau ada persengketaan, pertikaian, دَمَاِكَنْلَا فَأَصْلِهُ بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ Perbaiki hubungan diantara keduanya. Kedua saudaramu yang sedang bertikai. Dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ulah mawad kerpasea. Jangan wafat dalam keadaan bertengkar. Hai orang-orang yang beriman. Janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan orang-orang yang lain. Geng-gengan. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kelompok perempuan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakannya itu lebih baik dari yang menertawakannya. Hebat ya hal Al-Quran mah. Janganlah kamu suka mencelah dirimu sendiri. Dan janganlah memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertawabat. Maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini tema kita sore hari ini. Hai orang-orang yang beriman. Jauhilah kebanyakan purba sangka-sangka satwa. Sangka satwa. Sangka sakwa. Ya. Itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kembuhukan orang lain. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Walaupun minumnya lemon tea. Ya. Ya. Maka tentulah kamu akan merasa jijik. Kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah maha penerima taubat. Dan maha penyayang. Maha benar Allah. Dengan segala firmannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ungsif Nikmat lahir sehat. Bukti sehat. Terlihat. Sempat. Untuk mengambil bagian daripada ta'at. Tidak dipakai saat yang masih Allah berikan jatahnya untuk maksiat. Wal asri demi waktu. Sungguhnya manusia merugi. Lapi husrin. detik yang sama nasib orang bisa berbeda dengan detik itu kenapa manusia jatuhnya rugi di detik yang Allah anugerahkan sama, tapi nasib orang berbeda dengan detik yang dimodalkan itu wal asri demi waktu sesungguhnya kebayangan manusia merugi kenapa bisa merugi karena tidak amanu tidak amil salihat tidak beriman, tidak beramal salih, tidak tawassu bilhaq, tawassu bisaw tidak saling menasihati dengan waktu yang menjadi modalnya itu saling menasihati dengan kebaikan, kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran maka bersyukur, sore hari ini Allah pilih kita kita menjadi insan yang teraudisi tidak tereliminasi ada di rumah Allah memetik arti menulai hikmah mengurai makna untuk hidup lebih bermakna jangan merasa bisa tapinya harus bisa merasa kita ada disini aku siapa ini aku Allah artinya Allah memilih jangan termasuk orang yang merugi dengan cara mengelola waktu diisi dengan iman dan amal soleh ada pun perintah bagi orang yang beriman tadi di Quran surat Al-Hujurat arti Al-Hujurat itu kamar-kamar kotak-kotak mau ada di kotak yang mana nih nulama kokotak tiga hayam ya tadi ada pesan jangan saling menjelekan satu sama lain kelompok satu dengan kelompok lain jangan menghina memberikan non diurangma istilah nateh landian apa itu landian memberikan sebutan kepada yang tidak kita sukai dengan sebutan yang kita mengekspresikan dengan rasa tidak suka kita ternyata detail banget ini saya kenapa bangga jadi Islam hari ini telah ku sempurnakan agamamu dan telah ku cukupkan nikmatku bagimu dan telah ku relakan relakan jadi agama Islam artinya rela gak diatur selama ini kita sebelum ngaji suka jam segini tuh check and recheck kiss inset terus naon rumpi hati-hati saat itu kita tidak sadar sedang memakai sedang memakan daging bangkai saudara kita sendiri terus apa kepentingannya Nabi melarang sibuk dengan aib orang lain gajah di pelupuk mata tidak kelihatan tapi semut di seberang lautan kelihatan kesalahan batur dikorek-korek kesalahan sorangan teka ciri kebatur gak genger-gentan apa non belek makanya lebih gede makanya ngaca ngaca ngenteng seserta banget ini keren ini tema-tema pengajian trans ini keren banget jadi lebih ke ahlak nih segmennya kan orang menjadi awak banteng ngomongkan batur benar aduh aduh manijeng praktirnya apa itu dalam hal itu dalam akurat dinamakan investigasi mencari-cari spionase nanti ada mencari kabar berita tenang-ten cipi kamannya mesti lah teka ciri eh apa itu cipi enak upat cabang natilu tilu perusahaan kamana waj jadi sibuk jalan panggi gak apa-apa seperti di quran surat yusuf siapa ayahnya yusuf yusuf dedih gitulah niril ya yakub ayu pokoni yakub yakub kan memberitakan kepada anaknya ya bani idah bu tahas tasu yusuf eh anak-anakku cari aku kangen yusuf cari gimana kabar beritanya kalau nyari kabar berita gak apa-apa yang jangan jadi spionase playboy kabel anusok menuturkan nusa lingkuh dengan pembogongan sampai dia putus ya ctp eh saya gak boleh sebut gak boleh bahaya islam mengatur tentang ini maka nabi melarang dalam sebuah hadis larangan tentang tajasus berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk maka mohon obat nyeri sirah tungtungnya sok don ya ayah don 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 ya oskabrol ya sari bro ya tapi tungtungnya don ya kenapa kita sakit kepala karena multi flyer efek atau impact dari way of thing yang salah kata lainnya cara berprasangka berburuk sangka ayah sumudon ayah hus nudon ya jadi hati-hati sangkanya sangka apa nih pa inna badodoni ismun sungguhnya setelah prasangka itu maksiat kejelekan maka iya kumodonna fa inna donna abdabul hadis berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk why kenapa wala tahas sasu karena prasangka buruk itu sedusta-dustanya ucapan dan janganlah kalian saling mencari berita kejerekan orang lain tahas sus mana apa kita romadon pernah dapet kejadian pulang ngaji subuh bahwa quran dikira maka mukena kene alhamdulillah nyece orang dipilih dinasa rw limaan nulain masyarakat ngesaur alhamdulillah nye orang dipilih Allah muntah ya kanya Allah orang dimana ulas cik si itu kumaha si itu cek diajak bicara mulai asik ngaji nangan saja ngomong kena dua jam bangun subuh tepat waktu berjamaan di subuh mengangkat derajat dua rokat sebelum subuh lebih baik daripada dunia isinya tapi duhur keberangan diangkat di bebet gendri kuman nasor keberangan ngaji sejam balik ngaji keberangan kenyerangkan masalah sudan keberangan wakim ato macet jadi komentator kemenah halasi padahal sehat di mana deket jawa tiung nanya yang so apa itu cik apa itu keberangan salah lelaki kita sekolah menang mengomong ke nepek di mana ce itu cicing melong kau orang jangan mencari kejelekan orang lain saling memata matai mata matanya kawan tuturku tuturku spionase jangan saling mendengki bangsa kita hancur karena kedengkian bukan karena perbedaan pendapat maka jangan alergi dengan berbeda kita tidak ada yang sama betul gak DNA sama gak sidik jari sama gak kenapa harus alergi dengan perbedaan kita tidak sama entong DNA fisik DNA kartu tanda penduduk saja gak sama ya tapi kalau arti bersih kita bisa membingkai kesamaan walaupun di kartu tanda penduduk gak sama tapi kan kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga antara aku kau dan kau aku tambah kamu kita inamal mu'minuna ikhwatun sering ngumpul jenggeng mama nageh enjoy aja just the way you are jadi diri sendiri be strong be all safe yang gak sibuk dengan aib orang lain malah orang beriman itu ketika ada aib saudaranya terbuka ditutupkan jangan sampai saudara kita ditertawakan orang lain benar-benar gak sadar aibnya terbuka apapun bentuk aibnya saya pernah dulu dapat diangkot seangkot seserian yang serikan si jelemah etak jadi pun ya pun ini mana fakta kan amondina lawang pantonya angkot sokaya ban serep jadi duduk itu nulainya di nulainya standar paru-paru tapi emang menang etak di dinya paling perhidin angkot malikat tukang pernah oh gak pernah baru dah kayak tanu iya karunya set kb melong datang sok etan sukron an tesadarin sinu disengsirikan kb melong nah orang meningali kehanapnya cwek wikil langsung orang diuk ngegeser dibuka topi dia sepeng adinya cempling gak nawankan kayak ngobrol ceklan topi baru dia sadar pas ningali topi kabuka seetik astagfirullah langsung merah takut nakit satu dua ibu-ibu kadang gak sadar kalau datang bulan jauh kaciri roh bodas langsung saya harus ngorbanin jaket baya cowok endorse nya kaya kaya tadeh iya terus saya di bu maaf tolong pake jaket saya kenapa gitu pake aja iketin kesini saya susah ngomongnya terus astagfirullah terima kasih ternyata diate subhanallah ibu-ibu yang sangat kaya punya home industri jaket tapi ketika dia ada air dia gak tau jadi merehiji datang sakodi tang kemana angkota teangan nukitu malah jaket nurut tiimah ah menurutan ustad epi ah ini ini gak boleh harus ditutupi ternyata ukuran juara pisang kata nabi berhati-hatilah kalian satu terhadap tindakan berprasangka buruk asas praduga tak bersalah jangan ada dusta diantara kita ya karena prasangka buruk adalah sedusta dustanya ucapan janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain jangan saling mendengki hasud wamin syariha sidin idah hasad hasud itu bising ayah diurang mari kita diagnosa senang gak kalau ngeliat orang susah susah gak kalau ngeliat orang senang gimana orang jadi susah lalu ketika menjadi senang kita kan jahil banget mau kertas disolasian tulisan nugelo lelempangan langsung pura-pura nanya kemana bro eh ya ayo saja jalan jelma itu disengsirikan nugelo mawa runtah lempeng tapi sampai rumahnya nah itu dosa pindah ke orang hanya dengan tulisan nugelo lelempangan orang dikitukan selama tulisan itu terbaca dan lalu membuat orang jadi tertawa karena karya kita itu dosanya selama itu men sana sunatan sayiatan barang siapa yang membuat sunah kejelekan sampai orangnya tersadar tapi ke imah tapi kita saat itu saya lihat disebut nugelo padahal tanugelo kemarin di jumbrung kan pas belokan pasar jumbrung yang mau ke rumah saya itu eh nugelo berudaknya paling ter tapi itu berahlak makanya kemarin parenting membahas bagaimana ahlak itu dibangun untuk keluarga kita eh nugelo disurahkan berudak SD ayah nugelo nugelo anjar nugelo anjar ternyata nugelo buka perasaannya aku dikitu-kitu tinggal dijengut budak keji mana yang ngomong nugelo anjar orang ngeslilah nyamuk berhati-hatilah kalian terhadap hal-hal yang gak perlu termasuk berburuk sangka saling mencari berita kejelekan orang lain saling memata-matai saling mendengki saling membelakangi dan saling membenci ini kalau mun haripun tembong nyiharip tapi mun tukangun ngomong ke ayah haripun nukangan ayah tukangun ngomong hati-hati mulut diciptakannya di depan bukan di belakang jadi kalau mau ngomong di depan yang dibebekan walau katukang diwirna ya hati-hati ini Islam mengatur jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara yang tadi seperti layaknya tubuh yang satu kalau kaki tersandung biwir kan nungu curci mata panon teti balik nungu curci mata biwir ini ada yang salah ini tadi yang ayat 10 innamal mu'minuna ikhwah sungguhnya manusia beriman itu bersaudara palestin dia nyeri kita pun ikut istigosa ikut kunut najilah takudunak itu faaslihu bagaimana kalau ada yang bermasalah di tengah-tengah kita muslim dengan muslim tongsok digegedekin maka berbohong jadi boleh ibu ini bermasalah dengan ibu ini biasanya ngaji ngerendeng jadi jauh tiba-tiba saya beres kelihatan ini agak jauh pasti ada masalah teh ada salam dari yang biasa duduk oh masa ternyata dia juga merindukan saya ketemu itu dibohongin lagi teh ada salam jadi ketemu jadi seperti ini lagi nah sepertinya itu bohong yang ditolerit ulah digedekin pi mana ceksi itu penek padahal memang penek tapi cara menyampaikan atas asli baleng terus orang itu dibejakin kasih itu teh itu kan adu domba mana ceksi itu jangkung tepuk yang balik langsung diadu teh nah tiati bangsa kita hancur gara-gara persoalan seperti ini numikro atau monomakro awas jangan terjebak sibuk dengan kesalahan orang lain padahal gak pernah tahu latar belakang dia berbuat seperti itu akhirnya kita jadi carut-marut hancur lebur gara-gara diadu dombakan nuciri jangkri nupotong suku jangkri coplok sirah jangkri karena diadukin nupotong nungadu harus cerdas tahayat innamal mu'minu na ikhwah nyeri hiji nyeri kabeh tentret dimana way jangan mematahkan darah dahan yang dihinggapi sedot amis-amis sehingga buang airnya pun madu luar biasa ya buang airnya pun madu maka kalau ngaji semangat iman tinggi semangat beramal pun akan setara dengan iman yang kita miliki lezal iman bitamani iman itu bukan hayalan apalagi masih muda gini jangan banyak-banyak di rumah out of the zona hangout keluar ulin katras ngaji jika kie ngapain di rumah aja tiang listrik aja di luar jenuh-jenuh piknik dodol aja piknik ibu tahu sekarang ada kue namanya donat madu donat aja madu masa kita donat kenapa ini tengah hiung ya jadi tugas kita sebagai orang beriman islahkan maslahkan damaikan kalau ada orang diantara kita yang konflik tong dikegedekin malah resep pun ayah konflik ayah piduitin eh kasih itu menang duit kasih itu menang duit nah ini hati-hati Islam sangat mengharamkan namanya tajasus wattakullah dasar mendamaikannya bukan kepentingan politik materi filsafat serbajat simbiosa mutualistis dalam masalah duit ah yuma dulur wattakullah takut ke Allah daku Allah diparentah suruh mendamaikan la'an lakum turhamun biar kita dapat untung yaitu rahmat Allah mana dulu yang berkumpul dasarnya saling mencintainya itu karena ruhku al-islam bukan karena itu dan ini tenang gak ada masalah kalaupun ada masalah fa aslihu diselesaikan lalu di quran surat al-hujrud ini dipanggil lagi di ayat sebelasnya ya yualladzina amanu wahai orang yang beriman ini bukti amal solehnya kalau diamalkan larangan itu perintah perintah untuk ditinggalkan disini di perintahkan untuk meninggalkan laya saharu kaum min kaum min tidak boleh satu kaum menghinakan kaum yang di sinetron sinetron sekarang anak-anak digirinya kesana ya geng iu geng itu ya jadi anak saya geng-gengan ya terus panas-panas masalah naon gitu ini adalah larangannya jelas ayyaku nu khoiron bisa jadi kalau yang yang kau hinakan yang kau maki yang kau caci itu lebih baik keadaannya sorry ya saya punya analogi keren ayah jelma tarangnya hideng basah ke wudu naik di lantai hiji ke lantai dua caranya cungkring jelma tarangnya hideng ayah orang jin sobek-sodek buk-buknya terjelas antingnya ya tapi kasep nyah haseng agal yang kenapa ustad epi lah ya naik langsung lak cangkeng abong ke sudut cari cingwe di masjid lain sarolat ngapisan ngomong cari cingwe di masjid lain sholat sholat kan nyahuan mas cilepeng mana nama mas buker jadi lain beres karek sholat nguduh kan sholat can tok 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 melak cangkeng nges wudu lain sarolat cingwe di masjid padahal yang di ledeknya yang dihinanya itu yang mewakapkan masjid itu cuman metal yang lebih sholat sudah sholat dari tadi dia jadi dangdana metah tapi hatena murotah bajuna bergerkil tapi ngajina tartil tong kerjebak kepenampilan sekarang kan kerjebak prasangka itu karena penampilan saya sering mendapatkan itu karena meren kius tayana mulai nama karena membahas prasangka rendah pakai baju koko disponsori oleh ya bisa pakai siap itu orang sering kalau saya turun dari mobil dipayungan supir kan sok pakai sorbannya jadi jangkungan saya menurut saya minta menurut hujanan saya minta menurut itu udunan pernah diusir ke ridha war kur'an ke padahal pakai topi nah ini terjebak kenapa ada perasaan gak buruk karena otak ini merekam apa yang dilihatnya jadi langsung judgment bisa jadi kata kata ayat ini orang yang kau anggap jelek orang yang kau maki orang yang kau hina orang yang kau hasut dia lebih baik banyak kan di sinetron kayaknya coba lah di youtube ini anu katipu nyaran dia na perari sampai dayak di kuku maha tapi ayah nung minta tulung minta duit ternyata yang bawa perari itu fenomena sekarang sudah seperti itu kan biar nol melatih keikhlasan hati tulus gak dari hati gak kalau berbuat sesuatu teh kita banyak terjebak pun saya ulang jangan gibah ya tau korban pada epokan tau tau disebut agatot gibah tau kang jeng dimas berapa jumlah orang yang jadi korbannya karena penampilan men saya pernah didatangi itu jenggotnya panjang ngomongnya bahasa arab bahasa arab alhamdulillah bia khair bin aina anta min turki reknaun kadil cicing tenggartian oh ngomongnya bahasa arab oh saya sengaja survei katanya nyari masjid-masjid yang lagi dibangun nih cek si etate si turki keren eh sampai nyari ya karena kan negara saya kaya salamnya keren bahasa arabnya lekoh tapi panjang-panjang cerita habis ngobrol interaksi pulangnya minta duit liur se saya curiga ini penipuan ini oke berapa uang yang anda butuhkan 200 ribu beres 1 juta kan stress duit lo bapak gak butuh lo beres panetia gak dia jangan kue tansina untuk ongkos 1 juta bandung jakarta tulis bukan rekotansinya uangnya mana potong tiditu lamun ngecair jadi teka tipu jadi jangan menipu sama penipu kalau kita terjebak dengan penampilannya sudah bobol kita nah ternyata islam memberikan jangan memaki bisa jadi orang yang kau maki dia lebih baik jangan kau hina bisa jadi orang yang kau hina dia lebih mulia nanti di ujung ayatnya inna akramakum indallahi atkakum gak boleh jazman punishment subhanallah zaman nabi ini banyak nabi aja ditegur tau surat abasa yang nabi didatangi orang buta Allah menurunkan wahyu karena nabi memalingkan muka disebabkan yang datang orang buta reknaon deh ulama yang ngajina artis pejabat gitu selebritis ini datang nololong justru itu yang ikhlas berarti saat itu nabi secara kemanusiaannya memandang ini gak baik kurang baik gak manfaat gitu tapi kan datang wahyu itu yang mikro yang makronnya jangan sampai bertikai satu sama lain kelompok satu dengan kelompok lain baik geng perempuan atau geng laki-laki atau geng laki-laki melawan laki-laki geng perempuan melawan geng perempuan jadi gak usum geng-gengan deh lalu disini disini dinyatakan dan janganlah kalian suka mencelak ngahina kemana bolotot tapi orang yang marah itu orang yang paling jujur saya kan mata agak gede ya kemana bolotot kemana beletet wah soalim daripada soalim ekstrim lah ekstrim kanan ekstrim kiri ekstrim kalening es krim ya sama jadi entong nyari hatian karena nabi pun dicelak jadi kalau kita dakwah gak mau dicelak jangan dakwah nabi aja dicelak Allah aja dicelak tapi Allah melarang jangan mencelak artinya itu bukan ajaran Allah kalau ada yang mencelak bersabar saja jangan mencelak dirimu sendiri dengan rendah diri tidak mau gawal apa itu aku maaf ngemiah juga bumbu mi instan kaos kaki juga dikaretan itu jangan mencelak dan rendah diri maka yang diseru orang beriman disini kamu itu aku yang nyiptain siapa yang menghinamu sama dengan menghinaku itu gak hina segala puji bagi Allah apapun ciptaan Allah puji saja mau abogak musuh kita asli sama nge-loge diwawuhan dengan tarang ngobrol ya ya rezeki lebih pangmelikin sangu itu tuh nge-loge juga berbeneran air matanya meleleh diberes sangu budak fang diberes sangu diberes wawu awas jangan ganggu si ustad istri saya mau dicopet juga dilindungi ada gak ruginya berbuat baik nge-loge ya bener berada buka duit bukakan nasi padang sok kaditu karung itu melong ke orang akhirnya kan ada perubahan setik-setik terlihat mentas culang cilem sok sak gelo-gelo nanu gelo pasti mentas cilang cilem eh pernah jadi nge-lo terus menhojang nyuhannya bener jadi gak ada yang gelo sempurna itu gak ada jangan mencelah dirimu sendiri jangan jangan memanggil dengan gelaran landian landian sebutan yang mengandung ejekan kenapa penek kenapa penek tapi kenapa disebut nyari hatiun kenapa bolotot kenapa rebing itu gak boleh karena sama dengan menghina yang menciptakannya itu kalimat pusuk setelah iman maka yang dilarang dalam umrah apa coba setelah hati-hati ngomong gak perlu segera di komen ini segera di komen itu kenadam itu ya nah yang akhirnya kalau biasa tenggelam dalam perbuatan seperti itu maka barang siapa yang tidak bertawbed maka mereka itulah orang-orang yang zalim kata Allah zalim itu kebalikan dari asyakru asyukru wad usye bimahalihi mestinya ditempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya mulut untuk berdikir mata untuk bertafakur ya terus badan untuk bersyukur ini digunakan bibir ken ngomong ken batur panon ken ngomenan tadi keren tuh MC ngomongnya jadi jangan melihat kesalah apa melihat cerita orang eh jangan melihat orang lain dari cerita orang lain cerita itu untuk telinga maka fatabayyanu masih di aluh jorot kalau ada berita dari orang pasik jangan langsung dikonfirmasi fatabayyanu tabayyun dulu verifikasi dulu bener seperti ibadah seperti kemarin saya pernah demokan disini ya yang berbisik-bisik tandingan ya nerima informasi itu harus bener yang sami nawato nanti tabayyun tanya langket tapi mana cek si itu gitu dia entah data mana bener ngomong gitu mun bener nyengges dah ulang tau wani artinya verifikasi dulu jangan mengandalkan orang yang kalaupun dia percaya kita percaya bisa jadi ada kepentingan karena informasi itu seperti sinar matahari yang kena ke air nutadina lurus jadi bias jadi kewajiban kita biar tidak terjebak dengki hasud tejasus tahasus itu harus nanya al-musbit kepada yang menentukannya bener tuh ngomong gitu paham ya berani tuh kan ini juga jadi masalah perasaan ya mana cek si itu salam padahal tuh tiap pangijeng siata korong rasa gede grk itu maksud nama padahal situ nama tiisnya juga goyobo biar tidak menyiksa perasaan dateng nih teh maaf tanpa mengurangi rasa hormat boleh ngeganggu waktunya sebentar pernah nitip salam gak ke temen saya yang mana yang ini eh enggak maaf berarti temen saya yang berbohong apa dibohongin iya sudah gak apa-apa tapi jadi kepikir sih emang gak nitip salam tapi ya saya jadi dapat jawaban ah suka ke saya kan bisa menang bonus gitu akhirnya kan orang jadi berum kayak sang tiis iya saya suka sorry saya tidak tanya termasuk positif bising gr setuju ya nah ini ya ayuhalladina amanu karena bising terjebak wahai orang beriman idaz dan ibu kathiram minabdhani maka perasangkat terbagi dua husnudon sumudon nanti dalam ilmu usul fikih ada syak ragu ragu itu 99% gak yakin 1% yakin ragu kata nabi menyikapi keraguan mah kalau ada sesuatu yang meragukan dalam hati apapun yang diragukannya tinggalkan ini kebanyakan muncul dalam masalah PDKT ya start ganggu waktu dia udah kerumah tapi belum ngehitbah ngehitbah udah ditanyain belum gak ada respon yaudah tinggalkan jangan nunggu sesuatu yang gak pas pasti namanya dalam islam syak ragu ada raib raib juga ragu ragu antara iya dan tidak 50-50 kalau zon prasangkanya sifatnya 60-40 harus verifikasi para ulama memecah persoalan ini mendikotomi supaya jelas itu sindrom maka kalau zon hanya terbagi dua husnudon dan su odon kenapa karena biasanya sekian persen dari prasangka itu pasti lahirnya kejelek nah pastilah tuh tinggal semula mobil padahal kantor jeng lelaki orang mobil kulkas 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 para bola di minggu diganti ditanya diganti saluran itu bener mobil di pabrik rental di rental mobil tanya dulu batur senang orang susana ini penyakit hati yang efek dan impaknya muncul dari perbuatan yang namanya tajasus walah tajas sasu nah tajasus itu mencari-cari mencari sebab atau mencari alasan lagu eksis Malaysia supaya supaya tercapai hasratmu menarupun orang manis di bibir menungkap kata babi mau ditugas kan malah kau tuduh akulah segala penyebabnya tapi udah bogoh siapa telena saya lain, saya untung tidak membenci tidak ada kenapa orang marah suaranya keras kita bertengkar dengan istri kita bagi yang sudah suami istri dah saya tidak menggambarkan kita bertengkar dengan suami istri kita tidak menggambarkan saya tidak menggambarkan saya tidak menggambarkan saya tidak menggambarkan cepat punya cepat punya walaupun buktinya saya menceritakan kita bertengkar dengan istri kita kenapa suaranya keras karena hati yang lagi jauh karena ada benci tapi kalau lagi romen wih ngomong gak jauh gak lembut bebebebebebebebebe bebe kenapa? kebencian itu ada di hati hati-hati bersihkan ibu ada yang lebih indah di akhirat nanti selain surga apakah itu? ingin tahu jawabannya? yang kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ada yang lebih indah di surga melihat wajah Allah melihat wajah Allah istana negara juara masjid ini keren tapi pas ada pohaya lalu tanjung itu lebih keren istana negara keren tapi ini ngali Jokowi nyano sakitu gitu nah itu hati luar biasa karena presiden gitu loh pemirsa presiden gitu loh saya kan pernah ketemu di stt.com tukutum subuh di jambore hipmi saya sehat suka ntar ini Pak Jokowi humble bangetnya ish Jokowi Pak Presiden ya mas ustad apa yang menjadi anda hebat saya hanya punya ibu yang saya racakan itu menang elmu ayo ditanya itu ngomong Presiden Pak Presiden gak nyangka saya nyeri hati kan pasti apa yang menjadikan anda hebat jawabannya hebat hanya ibu yang saya hebatkan artinya doa kalau nah nah di surga nanti indah full facility tapi lebih indah lagi ketika yang punyanya bijil ini masalah manajemen maka ikut kajian agin tentang jagalah hati ini penyakit hati nih yang sibuk dengan aib orang lain mengorek-ngorek kesalahan orang lain terus apa kepentingannya dan apa untungnya nupang capenah hirup nuhasud nubar buruk sangka makamun ayo hasud berburuk sangka sik sare sing tibra siapa memikirkan orang orang nama kersare dan juga orang yang hati capenah hirupnya mesti nak naik eskalator naik klip orang ayah di jeruk balik lagi balik bangkenu ih amit turun ke hanap mulas bitis pas saya katu ilet padahal mulas pisang kacirinat ini ngelai orang yang ditahilet kacirinat pempu triwunya nah ini masalah ini jemain kolbu jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati pagi-pagi minum susu buang toksin keikhlasan susu itu kan gambarannya ikhlas labanan holison tidak terkontaminasi dengan darah tidak terbaui dengan kotoran murni tak bisa murni melihat sesuatu objektif karena kalau itu dibiasakan saking berat hukumannya tajasus saling membenci satu sama lain kalau ini mah bukan hadis ya maukah maukah kalau sekiranya aku suguhi kalian dengan spesien daging tapi bukan daging binatang daging saudaramu sendiri atau busuk mau gak pasti ngambil gini kalau dilihat fisiknya tapi tersadar namun ngomong di mata islaman sama nilainya dengan memakan daging itu saking jijiknya itu perbuatan so ibu kalau ibu diomongin terus ibu tahu kalau ibu diomongin terus diomongin negatif diomongan positif jadi pinokio diomongkan tengenam pasti nyeri hati maka kenapa yang ngomongin itu di belakang karena yakin ini omongan tengenam ingat mulut diciptakannya di depan kenapa dia ngomongin di belakang berarti omongannya tengenam itu psikologi banget jadi kudu paham nah ini dalam syariat islam bahaya sama dengan memakan bangkai daging saudaramu sendiri karena kan inamal mu'minun naikwah nambat sili goreng kan anjir ntar dulur gitulah dulu di bekasi ya ibu-ibu stress hamil muda ditinggalkan suaminya terbalik-balik sampai ngajuru di rumah perumahan kosong dia membidani sendiri pendarahan stress ningali bayi merenya terkuat iman akhirnya dibakar bayinya nah kompor dikituan sampai di polis land tewa ke polisi memang sudah gila cuma ngejawab ditanya ibu ini kan anak ibu sendiri kenapa sampai hati ibu membakar lalu memakannya diam polisi apapun makanannya teh botol nyosor minumannya bahwa itu kasus sumanto kasus sumanto lucu pas di eksekusi di hukum karena memakan bangkai dia tanya mayatnya untuk kepentingan sebuah ilmu yang diakini jadi dikjaya karena ilmu itu kan ngobongga-bonggar makan daging ditewakan sampai arembungan pokoknya ke penjara sakamar jengsi etama sumanto suka makan tulang orang pas diinvestigasi ke polisi sumanto apa yang anda inginkan sebelum anda dihukum saya pengen keluar pak kacanya lempeng polisi menawarannya pent kan geluh pisan berita nah daging asa daging anuhala sampai mayat di dahar nah ini lebih parah daripada yang dinyatakan geluh itu ngomong kendei batur saya kan sering memotivasi yang menyiksa itu jangankan yang negatif yang positif pun menyiksa misalnya anda suka ke seseorang yang anda maksud tapi itu ngomong menyiksa luar biasa ngesan tiis lah pasti iyalah pasti taplaknya dibenyeng lah monsi etha ngaliwat gue pernah muda kenapa menyiksa kenapa ngomong ngomong karena dairi karena dairi ngomong ke babaturan ke doni seri ke emang laki ngomong tung ngaliwat tung tung ngaliwat suntrung ke cie cie ini masalah ini masalah ini masalah ini masalah ini masalah ini masalah kalau ini agama teh sini saya biasanya tahajud sekarang jadi tidak khusus malah tidur juga tidak jelas makan tidak enak tidur tidak 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 bukan mau nyalahin teteh teteh ngegaguh banget teteh suka gak sama saya apa sih enggak saya gak butuh jawaban itu suka gak bilang aja suka gak harus ada alasan dong biar kan terima sih teteh ditanya dina angkor teh dari mana dari tadi tapi dah yang nanya egoismonya gak maksud saya teteh rumahnya teteh rumahnya dimana gak kemana-mana rumah saya disana aja ya disana aja dimana pengen tahu apa pengen tahu banget kan baru ayun makitunya ngejawabnya terus bapaknya siapa ya laki-laki atuh istangfirullah tapi dahul batur ngobrolnya tanya itu teteh punya nomor hp punya minta dong enggak nanti kalau dikasih gimana saya nanti nomor teteh berapa satu oh jadi riwehnya jadi mempiruhin tinggalkan cek nabi kan saya dapet istri saya juga diangkot dan dulu kerja di metro beliau saya pulang ngaji dari gumuruh ketemu diangkot saya tanyanya gitu jam berapa teh jam berapa teh enggak enggak dijual kan riweh tapi tinur riweh maka kata Al-Quran di ayat yang lain di hadis yang lain juga dikatakan kalau mencintai sesuatu jangan terlalu mencin bisa jadi dia orang yang kau benci tapi kalau membenci sesuatu jangan terlalu benci bisa jadi satu ketika orang yang kau cintai saya mah pokoknya bawang aduh Alhamdulillah ya Allah kau pilih aku jadi bagian dari aparatmu ustadnya saya mah ngelawan arus ketika suka sama seorang polanya untuk umum jadi dulu lagi masih muda SMA SMA buat rumah kalau di Pekara semua merek kembang merek coklat sama enggak mau nyere siata balik gawe cepreta makai jam dong cak-cak teap pika sebelun ya makai jam arloji tinan dong cak-cak hadiah jam pae itu sebulan istiqomah sampai diatanya nyiduhan amit si antep ini jurus ini jurus jahiliyah pas saya sakit bukan gara-gara meludahi nanya kembang kemana si tukang nyepretan cerindu tidak sampai ngalongok asli matang kemah menerah saya mengungkapkan nyokot nyere sampai manenang ingat ke orang itu indah gara tapi akan indah pada waktunya berarti kalau belum indah belum waktu semua akan cce pada waktunya berarti kalau belum cce belum waktu waktunya maka hati-hati terjebak kalau kita terjebak di kata-kata terlebih menceritakan orang yang tidak ada di hadapan mata masalah kejelekannya kalau kebaikan no problem bisa jadi doa bagi yang kita omongin selama itu yang diceritakannya kebaikan maka disini kata kata Allah dalam Quran surat al-hujarat ayat 12 kau akan membencinya pesan terakhirnya adalah takutlah kepada Allah takutlah kepada Allah bising mawat ngomong itu bahaya terakhirnya dia wapat dalam keadaan sedang menceritakan memakan daging bangkainya saudara sendiri dengan diceritakan kejelekan-kejelekannya dibuka aibnya mestinya Allah ditutup auratnya malah jangan semakin dilebarkan itu kewajiban mu'min dengan mu'min yang lainnya kalau sudah ya sudahlah yang sudah sudah lah Allah menerima taubat kita dari sekarang ke depan kalau ada yang ngajak ngomongin ngehindar aja kayak ada yang ngajak debat ngehindar aja walaupun kita bener itu rasul melarang tuh karena akan mengeraskan hati cari zona aman lah ngomong yang positif-positif tapi dah sok ngejebak wayenya ngas ngomong agama abu seh kadinya ya malah ngomong contoh kita disebut ngarana si etah itu disebut ngarana ditanyakin saha si etah so kaceplosan kadang nah Allah memberikan patokan kesimpulannya di Quran surat al-hujurat ayat 13 ini mah umum bukannya ayu ala dina amanu ya yuhannas wahai manusia inna holakna ku min zakari wal unsa jangan alergi dengan perbedaan karena kamu diciptakan berbeda ada laki-laki ada perempuan wajana kum su'ubau wakobail dijadikan bersuku-suku berbangsa bangsa jadi suku bangsa bineka tunggal ika untuk bergaul segaki jadi nambah hasanah wawasante jangan jika ma'asih tukang bolu open namanya ma'asih disini ya ma'asih namanya tukang bolu dadakan gitu jauh menenu pesen yang bolu kumikser bahagalaman itu kumikser jaman mamah saya mah anu kawat tiga bat nyamuk ini kan sok 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 bantuan sok mamah yang kue semprit sok sok sampai canggul terus ya ayah makan kumikser gitu ternyata langsung kan loyang kan si loyang tadi kawasan lama kemantega terus digula tipungan supaya terapet maksud namanya kan saya memang Ronaldo tapi bagian kecantikan sok mantuan si mama makanya karena epi kan gitu kan open tapi apa apesan kan si mama tukang rias ya asap karena taragawal gitu apa yang kue open gitu open gitu open apa tulisan open gitu pas di waktu muling ke kota ini di minimal pas lagi kan minimal halus bangunan itu itu tulisan open orang ada damri ayah jelamah bule asup katok kok itu ngakur 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 asup open letik w ngasakun kok mau asup pas bule asup keluar orang irian nyatutung kan prasangga itu nyat udah sampai gitu jadi ngerakun nyat pikiran mani lama open letik w nutung ken gitu kamu itu open sampai gitu maka pas orang bule asup ke minim mart asya asup bule ke luar negro nyatutung cuk orang tahulah sampai gitu itu faktor kebetulan teman ya udah pas ada pernyataan ada pertanyaan tentang tema kita sore hari ini keren banget jangan sibuk dengan amal orang lain jangan mengorek ngorek amal orang lain gajah di pelupuk mata tidak kelihatan tapi semut di seberang lautan kelihatan mending mau hasabah terus baik simangga silahkan mana MC nya terima kasih terima kasih